Kilas Balik Merah Salju Jilid 3 5. Toa Xio Chia Toa Xio Chia telah kembali begitu mendengar teriakan itu, Hoa Boan Tian dan Hun Chai Tian segera menarik kembali serangannya, senyum kegembiraan pun menghiasi paras muka Be Hong Chun, muka yang semula masam kini tampak jauh lebih lega. Heran, kenapa budak ini bukan pulang dari tadi atau nanti saja baru balik, kenapa dia justru pulang di saat seperti ini, Gumam Be Hong Chun, kemudian tanpa berpaling lagi serunya kepada Hoa Boan Tian, tarik senjatamu, masuk, tapi Foang Soat tidak menunggu Hoa Boan Tian menyelesaikan kata-katanya, Be Hong Chun menukas, Kalau Foong Chu ingin pergi, siapa yang dapat menghalanginya habis berkata, dengan langkah lebar Be Hong Chun balik kembali ke dalam gedung penerima tamu, tinggal Hoa Boan Tian yang masih mengawasi Foang Soat dengan pandangan ragu-ragu. Pada saat inilah Yap Keh tertawa tergelak sambil berkata, Hoa Tong Chu, kau tak usah khawatir, sebelum urusan ini menjadi jelas, biar kau gotong dia memakai tandu besar pun belum tentu dia mau pergi dari sini, agak lega juga Hoa Boan Tian setelah mendengar kata-katanya itu, sambil menyimpan kembali pedangnya, dia membalik badan dan bersama Hun Chai Tian masuk ke dalam ruangan. Yap Keh bertanya, kalau Toa Xio Chia sudah balik, lalu siapakah Toa Xio Chia itu? Toa Xio Chia adalah putri lopan kami, Pek Tianih, jawab Hoa Boan Tian sambil tergelak, dia bukan lain adalah Pek Igling. Oh, jadi dialah Pek Xio Chia yang sedang dicarikan calon istri oleh Semopan, Yap Keh manggut-manggut. Hoa Boan Tian hanya tersenyum, dia membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam gedung penerima tamu. Kembali Yap Keh termenung sesaat, setelah menatap sekejap Foang Soat, tanyanya sambil tertawa, seandainya Pek Xio Chia jatuh hati kepadamu, Aku tak bisa membayangkan bagaimana sikap Be Hong Chun nanti, apakah mungkin dia masih berusaha akan membunuh melantaran kematian Be Hong Ling Hektometer, tak ada yang menggelikan dengan hal ini, dengus Foang Soat dingin. Aku tahu, kejadian ini memang tak ada yang menggelikan, tapi hubungan antara satu masalah dengan masalah lain rasanya sangat menarik untuk dipikir dan dirasakan, kalau dia merasa tertarik, sebaliknya Foang Soat sama sekali tidak tertarik, tanpa menggubris rekannya lagi dia balik ke dalam kamarnya. Hi, kau tak ingin masuk dulu untuk menengok Be Xio Chia kembali Yap Keh bertanya sambil tertawa, jangan kasih siakan kesempatan baik ini. Biar ku tinggalkan untukmu saja, tanpa berpaling lagi Foang Soat lenyap di sudut ruangan. Yap Keh tersenyum, lalu mendengarkan kepala memandang angkasa, seakan sedang memikirkan sesuatu. Saat ini dia belum berminat bertebu Pe Xio Chia, justru sekarang yang dipikirkan adalah perempuan berambut panjang yang dijumpai dalam mimpinya semalam. Jenazah yang membujur di atas meja panjang telah disingkirkan, permukaan meja telah digosok hingga mengkilap bagai cermin, bubur pun kini sudah diganti dengan hidangan dan arak. Kecuali orang-orang Ban Betong, semua tamu yang semalam diundang hampir seluruhnya masih berada di luar gedung penerima tamu, sayur dan arak di hadapan Bu Yung Bincu maupun Huncai Tian sekalian sama sekali tak tersentuh, sementara Sembu Sian Sing Loh Loh San yang gemar meneguk arak, saat ini sudah terkapar lagi di atas meja, tampaknya dia sudah mabuk berat. Sambil tersenyum Yap Ke balik ke tempat duduknya, menuang cawannya dengan arak dan meneguknya dengan riang. Wah, ternyata arak kau liang berusia 40 tahun, gumam Yap Ke sambil memejamkan mata, arak bagus, arak bagus tentu saja arak bagus, belum pernah Ban Betong menyuguh tamu dengan arak jelek, tiba-tiba Loh Loh San menunggakan kepala sambil bergumam, setelah itu tertidur kembali. Tampaknya Sembu Sian Sing bakal ketambahan satu ketidakmampuan lagi, seru Yap Ke tertawa. Setelah meneguk araknya, kembali dia berkata, heran, berada dimanapun, kapanpun, asal mendengar urusan yang berhubungan dengan arak, dia selalu bisa sadar kembali, tepat sekali, kali ini Loh Loh San tidak mendongakan kepala, malah sambil membalikan badan melanjutkan lagi tidurnya. Sepertinya Yap Kong Chu memang sahabat karib Sembu Sian Sing entah sedari kapan Be Hong Chun telah muncul kembali dalam ruangan. Kami bukan sahabat karib, sahut Yap Ke sambil tertawa, mungkin cocok saja karena urusan arak, kembali Be Hong Chun tertawa, kemudian kepada semua yang hadir katanya, silakan kalian nikmati dulu hidangan seadanya dan arak tawar itu. Setelah beristirahat, nanti malam Chai Hai pasti akan menemani kalian minum sampai mabuk. Bagaimana dengan Toa Syo Chia Bu Yung Bing Chu segera bertanya, bukankah Toa Syo Chia telah pulang betul, dia memang sudah kembali, tapi saat ini sedang istirahat, maklumlah kan baru menempuh perjalanan jauh, malam nanti akanku undang juga kehadirannya untuk menemani kalian. Loh Loh San yang tertidur mendadak mendongakan kepala lagi sambil bertanya, Bagaimana dengan takaran minumnya kalau minimum 1-2 cawan masih bisa? Bagus sekali, bagus sekali, gumam Loh Loh San, justru yang aku khawatirkan dia enggan minum, apa jadinya kalau dia sampai kuloloh hingga mabuk selesai bersantap? Setiap orang sepertinya sudah balik ke kamar masing-masing untuk beristirahat, Fo Ang Soat sejak kembali ke kamar hingga kini pun belum pernah menampakkan diri. Yapke tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dia pun tidak tinggal di ban betong, tapi berkeliaran ke sana kemari hingga tak lama kemudian terlihatlah sebuah kota kecil di kejauhan. Berjalan menelusuri jalanan kota, dengan matanya yang jeli dan senyuman selalu menghias bibir, dia mengawasi setiap sudut dan setiap orang yang dijumpainya. Andai kata ada yang memperhatikan gerak-geriknya, maka akan terlihat hari ini paling tidak ia sudah 3-40 kali menguap, apa mau dikata ia justru bersikeras enggan tidur. Dia selalu berpendapat, dalam kehidupan seorang hampir 30% waktunya hanya dihabiskan, untuk tidur, karena itu gila. Tidak terpaksa, dia betul-betul enggak naik ranjang untuk tidur. Begitu dia kemukakan pandangannya itu, segera ada orang bertanya, lalu waktu yang masih ada 2 per 3-nya lagi digunakan untuk apa sepertiganya untuk menelanjangi perempuan, jawab Yapke sambil tertawa. Dan sisanya yang sepertiga, sisanya yang sepertiga dipakai untuk menunggu perempuan berpakaian, Yapke gemar sekali berbincang dengan berbagai lapisan orang, dia berpendapat di manapun kau berada, bertemu dengan orang macam apapun, pasti ada keuntungan yang bisa diraih dari mereka, oleh karena itu kau harus selalu berhubungan dengan mereka, dengan begitu kesempatan itu baru bisa kau raih. Kebetulan saat itu dia sedang lewat di depan sebuah toko penjual kelontong, dia masih teringat, 10 tahun berselang tempat itu pun merupakan sebuah toko kelontong. Pemilik toko kelontong itu adalah seorang lelaki setengah umur, mukanya bulat dan wajahnya selalu tersenyum, setiap kali bertemu orang dia selalu akan berkata, Baguslah, jalan saja sesuka hati, toh semua kedai adalah bertetangga, lopan yang selalu tersenyum itu bermargali, semua orang memanggilnya 5HOU, hanya sayang 5HOU sudah menyeberang ke neraka dan membuka toko kelontong di sana. Pemilik toko kelontong sekarang setiap bernama Tian Beng, usianya sekitar 40 tahunan, orangnya sangat ramah, apalagi kalau bertemu Syochia, matanya pasti akan berubah tinggal segaris. Dari bentuk mukanya, di masa mudanya dulu dia pasti termasuk pemuda tampan yang banyak digandrungi cewek, sayangnya lelaki semacam itu biasanya justru mempunyai bini yang wajahnya tidak setara dengan ketampanannya. Dalam hal ini ternyata dogaan Yapke tidak salah, karena dengan cepat dia lihat istri Tio Tian Beng berjalan keluar dari kedainya. Kalau tidak melihat wajahnya atau hanya mendengar suara langkahnya, Yapke pasti mengira ada rombongan gajah sedang berlalu di hadapannya. Perayawakannya tidak lebih tinggi dari bahu Tio Tian Beng, tapi lengannya justru lebih besar dari pahalakinya, raut mukanya pun terhitung cantik, tapi sayang kecantikannya nampak begitu kaku dan gebal, tidak termasuk cewek yang pantas dipandang. Yapke selalu berpendapat cantik buruknya seseorang bukan dinilai dari wajahnya, tapi dari hatinya, karena yang penting hatinya mesti baik dan saleh. Sayang bini Tio Tian Beng termasuk perempuan yang luar dalam sama saja, padahal umurnya sudah mencapai 40 tahun lebih, tapi dendanannya tak mau kalah dengan gadis perawan berumur 7-18 tahun. Masih mendingan kalau dia tidak buka suara, ternyata suara perempuan ini bisa membuat orang mencelat sampai ke atap rumah saking kagetnya, nada yang sangat kasar, parau dan keras teran padaya tarik justru diucapkan dengan gaya manja seorang gadis kecil. Sekarang dengan gayanya yang manja itulah dia berbicara dengan Tio Tian Beng, membuat semua orang yang mendengar, berdiri bulu kuduknya saking ngeri dan mualnya. Begitu melihat perempuan itu berjalan keluar, Yapke segera mempercepat langkah melewati toko kelontong itu, terhadap suaranya, Yapke benar-benar angkat tangan, dia tak ingin mendengar untuk kedua kalinya. Dia pun menaruh perasaan simpatik terhadap Tio Tian Beng, bagaimana mungkin dia bisa tahan menghadapi bini semacam ini? Apalagi hidup serumah dengannya hampir puluhan tahun? Tentu saja Yapke pun tahu siapa nama bini Tio Tian Beng itu, dibandingkan dengan orangnya jelas nama yang disandangnya sangat tidak sepadan, karena nama yang dia gunakan. Seharusnya lebih cocok dipakai untuk nama gadis negeri Houseng, Jepang sekarang. Nama perempuan itu Kangbin yang artinya Sakura cantik di tepi sungai. Bunga Sakura adalah bunga negeri Houseng, bentuk badannya pun cocok sekali dengan postur cewek negeri Houseng, selain pendek juga gemuk sekali. Setelah melewati toko kelontong, sampailah di depan toko penjual beras, bila ingin membeli barang kebutuhan yang ada hubungannya dengan bahan pangan, disinilah tempatnya yang paling pas. Lamat-lamat Yapke masih teringat, pada 10 tahun lalu tempat ini bukan toko menjual bahan makanan, tapi sebuah kedai bakmi milik Tio Losit. Lopan yang membuka toko bahan makanan saat ini bermargasi, bernama Wiwi. Pada hari biasa dia terhitung seorang yang memegang disiplin dan sangat jujur, asal sudah meneguk arak, maka wataknya bisa berubah menjadi orang lain. Kota kecil ini sesungguhnya termasuk sebuah kota sederhana yang penduduknya hidup berhemat, saat itu waktu belum sampai tengah hari sehingga jarang nampak orang berbelanja di toko bahan makanan itu, tak heran si Wiwi terkantuk-kantuk di belakang meja kasirnya. Menyaksikan lagaknya, kembali Yapke tertawa, 10 tahun sudah lewat, pemandangan masih seperti dahulu, tapi bagaimana dengan penghuninya? Orang yang seharusnya mati sejak 10 tahun lalu hampir semuanya sudah riati. Tapi aneh, entah mengapa orang-orang dari Ban Betong yang seharusnya sudah tewas, kini justru muncul semua, justru hidup kembali dari liang kubur. Kalau orang-orang Ban Betong telah bangkit dari liang kuburnya, lantas bagaimana dengan Tio Losik, Lima H.O., penduduk asli kota yang telah tiada, apakah mereka pun ikut hidup kembali? Teringat hal itu, Yapke pun teringat pula tujuan kedatangannya ke kota itu, dia mencoba menengok keseberang jalan, gedung siang kilau. Dia bisa membayangkan, saat itu si Yau Piatli pasti sedang bermain kartu. Benar saja, belum lagi melangkah ke dalam gedung, ia sudah mendengar suara kartu gadim yang sedang dibanting di atas meja. Sambil tertawa Yapke mendorong pintu dan masuk ke dalam, tapi begitu tahu keadaan di sana, ia berdiri tertegun, betul-betul terperangah. Memang benar ada orang sedang bermain kartu, tapi orang itu bukan si Yau Piatli, melainkan seorang perempuan berambut panjang sebahu. Yapke tak tahu bagaimana mesti melukiskan wajah perempuan itu, sejujurnya dia bukan termasuk perempuan cantik, tapi perempuan itu justru menimbulkan gejolak napsu setiap lelaki yang memandangnya. Dia memiliki tubuh tinggi semampai dengan rambut berwarna hitam pekat yang dibiarkan terurai di bahu, wajahnya berbentuk kuaci dan berwarna putih bersih bagai salju, pipinya semu merah dengan lesung pipi yang cukup dalam. Biarpun bukan termasuk wanita cantik yang dapat membutuhkan sukma kaum lelaki, namun setiap gerak-geriknya justru menampilkan kematangan seorang wanita dewasa. Apalagi matanya bulat, tidak terlalu besar, hitam pekat dan membawa cahaya kesepian, seolah-olah dia sedang merana karena hidup kesepian. Sinar matanya menimbulkan kesan indah bagi semua orang yang memandangnya, begitu indah hingga menimbulkan rasa kasihan, keindahan yang mudah membuat perasaan orang wancur lebur. Justru karena matanya memancarkan sinar ibadah merana, tak heran setiap lelaki merasa tak tega mengani ayahnya. Ia mengenakan pakaian sutera tipis, bagaikan cahaya rembulan menyelimuti seluruh badannya, menimbulkan kesan sayu, tak nyata dan lamat-lamat bagi yang memandangnya. Justru dibalik kesan tak nyata, penampilannya mendatangkan perasaan tenang bagai batu karang, lembut bagai hembusan angin dan suci bagaikan putihnya salju. Begitu muncul perasaan itu di hati Apkei, dia merasa seolah ada segulung angin berhembus datang dari jalan raya, meniup punggungnya yang sedang berjalan masuk ke gedung siang kilau. Hembusan angin membuat rambutnya yang hitam bergelombang, membuat baju sutrap putih yang dikenakan beriak, seakan-akan riak samudera biru yang beriringan. Tiba-tiba Apkei menjumpai sesuatu, ternyata dibalik baju sutra yang dikenakan perempuan itu, dia tidak memakai pakaian lain, ternyata perempuan itu dalam keadaan bugil. Menanti angin berhenti berhembus, Apkei merasa bajunya telah basah kuyuk oleh keringat, selama hidup belum pernah dia merasakan keadaan seperti ini, selama hidup dia pun merasa belum pernah bertemu wanita yang dapat membuatnya merasakan hal seperti saat ini. Aku tahu kau pasti Apkei, dengan suara yang lembut seperti orang mengigau perempuan itu berbisik, Cihu, suami kakak, sering menyinggung tentang kau, Cihumu. Apalah yang pernah dia katakan kepadamu senyuman menggoda kembali menghiasi wajah Yapkei. Menurut dia, manusia yang paling berbahaya di tempat ini adalah kau kembali perempuan itu melempar senyuman yang lembut, selembut air hujan di musim semi, dia berpesan agar aku selalu waspada menghadapimu, mewaspadai apa mewaspadai gerak-gerikmu, kembali perempuan itu tersenyum manis, menurutnya, kemampuanmu merayu wanita tak kalah hebatnya dengan permainan pisau terbangmu, bila sudah bertindak, selamanya tak pernah meleset. Oh ya? Jika begitu Cihumu benar-benar sangat memahami tentang aku, Yapkei tertawa tergelak, siap ada aku entah sejak kapan Siopiatli telah turun dari atas loteng, berdiri di mulut tangga sambil tertawa. Akulah Cihunya, dia adalah adik iparku, jadi kau telah menikah? Kapan kau menikah? Tanya Yapkei agak melengat. Tujuh tahun berselang, Siopiatli berjalan menuju ke tempat duduknya, sayang nasib istriku jelek, dia meninggal pada tiga tahun lalu. Cihu, apakah gara-gara aku, kau jadi teringat almarhum cici bisik perempuan itu lembut? Selama tiga tahun terakhir, hatiku sudah lebih tenang daripada air, Siopiatli tertawa hambar, lebih baik merindukan dia daripada sama sekali tidak? Betul, walau rasa rindu baru muncul setelah terjadi perpisahan, namun kemesraan pasti jauh melebih penderitaan, Yapkei berjalan mendekat sambil mencari sebuah bangku, tapi omong-omong kau belum memperkenalkan adik iparmu itu kepadaku, siapa namanya aku dari Marga Sob bernama Ming Ming, So Ming Ming, Yapkei berbisik. Ciciku bernama So Chin Chin, So Chin Chin tiba-tiba Yapkei tertawa tergelak, Bila kau mempunyai adik perempuan, dia pasti bernama So Ho Ho, kenapa tanya So Ming Ming melengap? Setelah hari ini, Chin, lalu besok, Ming, dan setelah itu Musa, Ho, kontan So Ming Ming tertawa cekikikan, Seandainya kau pernah bertemu Ciciku, pasti akan kau ketahui apa yang dinamakan wanita cantik, Untung aku belum pernah bertemu, kau saja sudah begini luar biasa, kalau bertemu lagi dengan Cicimu, bisa jadi aku bakal ribut melulu dengan Cihumu. Oh, jadi kau pun termasuk jenis lelaki yang rela berkelahi gara-gara urusan perempuan tanya So Ming Ming dengan metel, tergelalak. Kalau itu tergantung siapakah perempuannya dan bagaimana keadaannya, semisalnya aku tanya So Ming Ming lagi sambil mengedipkan matanya. Dia tak berakal berkelahi karena kasih Yau Piat Li segera mewakili Yap Ke menjawab pertanyaan itu, seorang Ting Hun Pin pun sudah cukup membuatnya kepala pusing, apalagi kalau ditambah dirimu, ku jamin kepalanya pasti akan lebih besar daripada kepala kebau, wah, kalau begitu dia akan berubah jadi siluman, So Ming Ming ikut tertawa, konon di sebuah negara nun jauh di barat sana terdapat rakyat yang menyembah manusia berkepala kebawah, terbau sebagai dewanya, jangan dilihat penampilan So Ming Ming lemah lembut pantas dikasihani, ternyata setelah bicara, dia lebih lincah dan nakal daripada gadis remaja pada umumnya. Yap Ke mulai tertarik perempuan itu, sepasang mati banditnya mulai menggerayangi setiap bagian tubuhnya, tanpa terasa dia mulai terbayang apa yang dilihatnya ketika gaun putih sutra itu tersingkap terhembus angin. kelihatannya So Ming Ming bisa menduga apa yang sedang dibayangkan Yap Kei, kontan. Pipinya merah jengah, cepat dia melengos ke arah lain. Tidak usah meneguk arak pun Yap Kei sudah mulai mabuk. Poci arak masih tergeletak di meja, tapi isinya sudah berpindah ke dalam perut Yap Kei. Tiga macam hidangan yang lezat, sepoci arak wangi dan tiga sosok manusia. Setelah membuka kartu terakhir di atas meja, Sio Piat Li baru bertanya kepada Yap Kei, bagaimana dengan pesta yang diadakan ban betong semalam? Siapa pula Be Hong Chun yang muncul kali ini begitu menyinggung masalah ini? Paras Muka Yap Kei segera berubah serius, setelah termenung sebentar baru ia berkata, Percayakah kau orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Hanya ada satu jenis manusia yang bisa hidup kembali setelah mati, tapi orang semacam itu sebenarnya bukan mati sungguh-sungguh, dia hanya menutup jalan napasnya untuk sementara waktu, bila dia membukanya kembali, dengan sendirinya dia pun hidup kembali, mungkin saja orang itu hidup lagi, tapi kan terbatas hanya berapa hari saja, yang aku maksud adalah setelah lewat 10 tahun, mungkinkah dia bangkit dan hidup kembali? Tidak mungkin, tapi begitulah kenyataannya. Jadi Be Hong Chun telah hidup kembali bukan hanya dia, Kong Sun Toan, Hoa Bu Antian, Bu Yung Bin Chu, hampir semua tokoh yang tersangkut dalam peristiwa 10 tahun berselang telah hidup kembali, setelah berhenti sejenak Yap Kei kembali menambahkan, kecuali tokoh-tokoh bawah tanah yang ada dalam kota ini, yang dimaksud tokoh bawah tanah tak lain adalah Tiolosik, Lima HOU dan lainnya. Sudah kau perhatikan dengan jelas tegas Syao Piat Li dengan ada tak percaya, mungkin ada orang yang menyaruh sebagai mereka kau anggap mataku buta seru Yap Kei sambil menuding matu sendiri, seandainya mereka orang yang sedang menyaruh, mana mungkin bisa lolos dari ketajaman mataku ini jangan-jangan mereka adalah saudara kembar timbrung Sung Ming Ming. Kalau hanya satu orang, kemungkinan itu memang ada, tapi ini menyangkut banyak orang, Yap Kei menggeleng berulang kali. Syao Piat Li mengambil cawan araknya dan pelan-pelan meneguk isinya, sorot matu yang mendelong mengawasi dinding di hadapannya tanpa berkedip, seolah-olah dia sedang mengawasi suatu tempat yang tak diketahui namanya, suatu tempat yang berada di balik dinding tebal itu. Sampai lama kemudian baru ia buka suara, nadanya seolah-olah baru saja terkirim tiba dari tempat yang tak diketahui namanya itu. Di jagad raya yang luas terdapat sejumlah orang yang memiliki kekuatan misterius yang tak terbayangkan, ujarnya perlahan, bahkan sejak belum ada umat manusia pun tenaga misterius itu sudah bercokol di sana. Tenaga misterius apakah itu tanpa terasa Yap Kei dan Sung Ming Ming bertanya bersama. Tak seorang pun yang tahu, Siao Piat Li kembali menggeleng, sambil meneguk habis sisa arak dalam cawan, katanya pula, yang bisa dijelaskan dalam hal bangkitnya kembali di Hong Chun dan teman-temannya adalah karena terpengaruh kekuatan misterius itu. Aku bahkan mulai curiga, jangan-jangan kekuatan misterius itu ada hubungan erat dengan munculnya komet setiap 76 tahun sekali itu, Kenapa masih ingat, pertempuran mana yang merupakan pertempuran paling menghebohkan dalam sejarah 100 tahun terakhir pertempuran berdarah di Bukit Tai Tingsan? Betul, lima jagoan gagah dari Tai Tingsan merupakan jago-jago tangguh yang bernyali besar dan berdarah ksatria. Kenapa dalam semalam saja mereka dapat berubah menjadi penjahat yang membunuh orang tanpa berkedip? Tahukah kau apa alasannya mungkin mereka telah salah minum obat? Jawab Yap Kei sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau salah makan obat, masa empat ratusan orang berbareng salah makan Yap Kei hanya angkat bahu sambil menyengir. Malam itu jika pemimpin mereka Lianit Hang serta keempat puluh sembilan saudara angkatnya bisa mempertahankan kesadarannya, akibat yang terjadi sungguh tak bisa dilukiskan dengan perkataan. Malam itu, di saat Lianit Hang dan keempat puluh sembilan saudara angkatnya sedang minum arak sambil begadang, tiba-tiba mereka saksikan keempat ratusan orang saudaranya menunjukkan gejala yang sangat aneh, sepasang matu jadi merah membara, mulut berbuih dan setiap orang memainkan senjata dengan garang, sikap orang-orang itu seolah hewan liar yang siap menerkam mangsanya. Pertempuran sengit itu berlangsung mulai tengah malam hingga keesokan harinya, ceceran darah mengalir di mana-mana, begitu banyak darah yang mengalir hingga menjadi sebuah sungai kecil. Lianit Hang dan saudara angkatnya bertempur sengit sambil mengucurkan air mata, bagaimana tidak? Siapa yang tega membantai saudara seperjuangan sendiri? Tapi mereka tak berdaya. Kalau tidak dibunuh maka dunia persilatan pasti akan mengalami bencana yang jauh lebih menakutkan. Menurut cerita mereka yang mengurusi tumpukan mayat seusai pertempuran, telah ditemukan tiga ratusan luka di seluruh tubuh Lianit Hang. Ketika hari sudah terang tanah, tempat itu telah dipenuhi lalat berterbangan, sepintas pandang hanya warna merah yang menyelimuti permukaan, mayat yang membukit benar-benar menyiarkan bau bangkai yang amat busuk. Yap Kei sadar bila cerita ini berlangsung sejenak lagi, dia pasti akan muntah saking mualnya. Untung Siopiatli tidak melanjutkan kisahnya. Setelah meneguk secawan arak dan menghela nafas, baru ia bertanya, Tahukah kau, kapan terjadinya peristiwa pembantaian di gunung Tai Tingsan seharusnya sudah 7-80 tahun lalu, 76 tahun, kata Siopiatli lagi, tepatnya 76 tahun 3 bulan 7 hari, apakah pada tahun itu muncul juga sebuah komet tepat sekali, waktu itu sebuah komet persis muncul di atas bukit Tai Tingsan. Jadi maksudmu kalapnya para hohan di Tai Tingsan karena terpengaruh komet itu, komet itu mempengaruhi tenaga misterius dan itu merangsang para hohan di Tai Tingsan untuk melakukan pertempuran, jelas Siopiatli sambil menatap tajam Yap Kei. Sambil memeras otak Yap Kei memenuhi cawan arak, selama hidup ia tak pernah percaya segala tahayul, tapi percaya bahwa di jagad raya ini memang terdapat suatu kekuatan misterius yang luar biasa, tapi kalau dia disuruh percaya kekuatan misterius itu bisa mempengaruhi manusia seperti apa yang diceritakan Siopiatli, dia tetap sangsi dan tak yakin. Apalagi kalau mengayatkan kejadian itu dengan kemunculan komet yang konon terjadi setiap 76 tahun satu kali, Mungkinkah itu? Masakah tak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Kenapa Be Hong Chun sekalian bisa hidup kembali? Apakah mereka pun dipengaruhi oleh tenaga misterius itu? Fo Ang Soat tersadar dari tidurnya ketika pintu kamar digedor orang dari luar, cepat dia membuka mata, sementara tangan kirinya menggenggam gagang golok. Fo Kong Chu, apakah kau masih tidur terdengar seseorang berbisik lirih? Begitu mendengar suara orang itu, Fo Ang Soat langsung mengernyitkan dahinya, dia sudah mengenali suara siapakah itu. Begitukah caramu bila memasuki kamar orang? Apakah tak ada care lain yang lebih sopan kontan dia menegur? Menyusul berhentinya ketukan, seseorang menyelingap masuk dari luar jendela, kemudian sambil menjura dan tertawa paksa karanya, aku hanya khawatir mengganggu ketenangan tidur. Fo Kong Chu, kau memang sudah mengganggu. Begitu orang menyelingap masuk, Fo Ang Soat sudah melompat bangun, ditatapnya Bu Yung Bing Chu yang berdandan perlente itu sambil menegur, ada apa aku pun mendengar suara nyanyian itu semalam, ujar Bu Yung Bing Chu. Oh ya sebetulnya aku pun ingin mengikuti Fo Kong Chu memeriksa sumber suara itu, siapa tahu baru saja keluar pintu kamar, seseorang telah menegurku dari arah belakang, jangan mencampuri urusan orang lain, katanya, wah, tak nyana Bu Yung Kong Chu adalah seorang yang sangat penurut, e.j. Fo Ang Soat sambil tertawa dingin. Bu Yung Bing Chu tertawa jengah. Begitu ditegur, aku langsung membalikan badan, tapi tidak kujumpai seorang pun, beruntun aku berganti beberapa macam gerakan, tetap tak berhasil kulihat orang itu, masa kau tidak tahu siapakah dia aku hanya tahu dia seorang perempuan, perempuan kembali Fo Ang Soat tertegun. Dari suaranya jelas dia masih muda, Fo Ang Soat berpikir sejenak, lalu sambil menatap wajah Bu Yung Bing Chu tanyanya, jadi kedatanganmu khusus untuk memberitahukan persoalan ini kepadaku sekali lagi Bu Yung Bing Chu tertawa lebar. Menanti aku mencarimu, bayangan tubuhmu sudah tak nampak lagi, baru aku mau masuk kembali ke kamar, tiba-tiba aku lihat ada seseorang menyelingap masuk ke kamar Be Hang Ling, dari mana kau bisa tahu kamar itu adalah kamar tidur Be Hang Ling? tanya Fo Ang Soat sambil menatapnya dengan sinar metel, tajam. Aku, sekali lagi Bu Yung Bing Chu tertawa rikuh, terus terang Fokong Chu, kedatanganku ini adalah untuk mencari kesempatan agar bisa mendekati Be Hang Ling, siapa tahu, siapa tahu bisa menjadi menantu bandetong selai Fo Ang Soat sambil tertawa dingin. Kali ini Bu Yung Bing Chu tidak memperlihatkan kerikuhannya lagi, dengan cepat katanya. Tak lama setelah orang itu masuk ke dalam kamar, ku dengar ada suara orang sedang berbicara, karena heran bercampur curiga, maka aku pun mendekati jendela, begitu ku lihat, apa yang telah kau lihat, ku lihat secara tiba-tiba dia menotok jalan darahnya, kemudian mengayunkan golok, bicara sampai di situ Bu Yung Bing Chu nampak agak sangsi. Dia memenggal batok kepala Be Hang Ling tanya Fo Ang Soat, lalu siapakah orang itu dengan ketakutan, Bu Yung Bing Chu memeriksa dulu sekeliling situ, kemudian baru berbisik lirih, orang itu adalah, sekonyong-konyong muncul 5-6 jenis senjata rahasia dari luar jendela, langsung menerjang tenggorokan Bu Yung Bing Chu. Begitu mendengar desiran senjata rahasia, secepat kilat Fo Ang Soat mengayunkan pula goloknya, terang, 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 semua senjata rahasia itu berhasil tersapu rontok ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ, dengan satu tendangan dia buka jendela kamar sambil melongo keluar, dia ingin tahu siapa yang berada di luar sana. Pada saat itulah sebatang tombak tau-tau sudah menusuk ke bawah dari atap bangunan. Suara genteng yang berguguran tertutup oleh suara daun jendela yang tertendang keras. Menunggu Fo Ang Soat menyadari akan hal itu, tombak panjang tadi sudah menusuk batok kepala Bu Yung Bing Chu hingga tembus ke badannya dan terpantek di atas tanah. Penasaran dengan apa yang terjadi, Fo Ang Soat menjebol atap ruangan terus melejit ke tengah udara. Namun sayang yang terlihat hanya bangunan yang berlapis-lapis, tak seseorang pun terlihat di sana. Fo Ang Soat mencoba memeriksa lebih seksama, akhirnya secara lamat-lamat, dia saksikan ada seekor kuda sedang berlari kencang menjauhi tempat itu, di atas punggung kuda terlihat seseorang, seseorang yang mirip dengan gumpalan bola api. Dia mengenakan jubah panjang yang sangat longgar, berwarna merah menyala, semerah darah segar, mirip pula sekuntum awar di bawah terik matahari. Kuda yang ditunggangi berwarna putih, seputih salju. Saat itu sedang berlari kencang menuju padang rumput yang luas. Begitu cepat kuda itu berlari membuat rumputan beriak bagai gelombang ombak di tepi pantai, rambutnya yang hitam berkibar mengimbangi jubah merahnya yang bergelombang, seluruh tubuh orang itu terlihat. Basah oleh keringat, tapi gerak-geriknya seakan orang yang sedang diliputi kegembiraan. Akhirnya kuda itu berhenti, bukan karena lelah, melainkan karena dihadapannya telah menghadang seorang aneh, saat itulah baru ia menyadari orang aneh itu memiliki wajah yang begitu putih dan pucat. Sedemikian pucat wajahnya hingga tak beda dengan datangnya kematian. Orang itu berwajah putih-pucat dengan biji metu yang hitam kelam. Kemudian dia pun menyaksikan golok yang berada dalam genggamannya. Golok berwarna hitam dengan tangan berwarna putih-pucat. Bila dihitung dari waktunya sehabis membunuh orang lalu kabur dengan menunggang kuda, maka seharusnya saat itu dia akan muncul di wilayah sana, itulah sebabnya Fo'ang So'at segera potong kompas dengan menghadang di tempat itu. Bila dari kejauhan orang itu bagaikan segumpal bola api, setelah dekat baru ia melihat jelas orang itu adalah seorang wanita. Fo'ang So'at berdiri bodoh setelah berhasil menghadang persis di hadapannya dan mengetahui siapakah orang itu. Tidak, lebih tepat kalau dikatakan ia berdiri terperangah. Ternyata perempuan berjubah merah yang menunggang kuda putih itu tak lain adalah Be Hang Ling yang pagi tadi baru saja ditemukan tewas dengan kepala terpenggal. Selama beberapa hari belakangan ini Fo'ang So'at bertemu dengan begitu banyak jagoan yang hidup kembali dari kematian, tidak seharusnya ia merasa tercengang dengan apa yang dilihatnya. Tapi setelah berjumpa Be Hang Ling, mau tak mau dia terperangah juga dibuatnya. Perempuan itu sama sekali tak tampak tercengang atau kaget, malahan dengan sinar matu yang menawan di atap-atap wajah Fo'ang So'at lekat-lekat. Hi, siapa kau tegurnya dengan nada keras? Siapa aku Fo'ang So'at tertawa getir, kalau tak salah, semalam akulah yang telah memenggal batok kepalamu, memenggal batok kepala ku perempuan itu terkejut dan heran, semalam? Tapi semalam aku tidak berada di sini, semalam kau tidak berada di ban betong tegas Fo'ang So'at makin tercengang. Betul, aku baru tiba pagi ini, berarti orang yang kubunuh semalam bukan kau terbunuh tiba-tiba gadis itu seperti teringat akan sesuatu, dengan mece berkilat. Serunya, ah, sekarang aku tahu siapakah dirimu, bukankah kau Fo'ang So'at yang telah membunuh putri Samsyokku? An, Samsyokmu, siapa paman ketigamu itu siapa lagi? Tentu saja sama lopan Be Hongcun dari ban betong, jadi Be Hongcun adalah Samsyokmu Fo'ang So'at semakin bingung, lalu siapakah kau aku gadis itu tertawa cekikikan, aku adalah Pek Ihuling, kau adalah Pek Ihuling Fo'ang So'at sangat terkejut. Bapak 6. Bertemu Cui Long kembali. Aku adalah Pek Ihuling. Setelah mendengar namanya, Fo'ang So'at hanya bisa menghela nafas, ya, selain menghela nafas apa lagi yang bisa dia lakukan? Sudah jelas Pek Tian Ih tak punya anak gadis, satu-satunya keturunan Pek Tian Ih adalah Fo'ang So'at, tapi kemudian anak itu berubah jadi Yap Ke. Gara-gara peristiwa ini, Fo'ang So'at harus menderita hampir 5-6 tahun lamanya, dia harus berjuang mati-matian sebelum berhasil mengatasi kepedihan itu. Peduli apapun yang terjadi, ada satu hal Fo'ang So'at percaya 100%. Pek Tian Ih, Pek Lo Chiampu tidak mempunyai anak perempuan, satu-satunya putra tunggalnya adalah Yap Ke. Ketika secara tiba-tiba Bek Hong Chun mengumumkan semalam bahwa putri tunggal Pek Tian Ih sedang mencari suami, rasa kaget Fo'ang So'at waktu itu boleh dibilang luar biasa. Fo'ang So'at percaya, Yap Ke pasti mempunyai pikiran yang sama dengan dirinya, ingin menyaksikan perkembangan selanjutnya kejadian ini, ingin mengetahui permainan busuk apalagi yang hendak dilakukan Bek Hong Chun. Oleh sebab itu ketika mendengar pengakuan perempuan yang seharusnya Bek Hong Ling adalah Pek Ih Ling, Fo'ang So'at segera menarik kembali perasaan kagetnya dan bertanya, Kau adalah Pek Ih Ling? Apakah tak ada orang lain yang mengatakan bahwa dirimu mirip Bek Hong Ling bukan cuma mirip, malah ada yang mengira kami sebagai saudara kembar, sahut Pek Ih Ling sambil tertawa, Aku percaya kau tentu sangat terperanjat ketika bertemu aku tadi, pasti kau sangka sudah bertemu setan bukan mana ada setan secantik kau. Biasanya kata-kata semacam ini hanya bisa keluar dari mulut Napkei, tapi kali ini Fo'ang So'at pun dapat mengucapkan perkataan itu, bahkan wajah dan telinganya sama sekali tidak berubah merah. Asal perempuan, kebanyakan pasti suka mendengar orang lain memujinya cantik atau mungkin inilah kelemahan utama wanita. Biarpun wajah Pek Ih Ling tidak menunjukkan perubahan apa-apa, namun dalam hati kecilnya sudah timbul rasa yang sangat manis, dengan tersenyum dia terima pujian itu. Jadi B. Hong Ling benar-benar mati di tangan mutanya Pek T. H. Ling sembari menatapnya. Menurut kau-kau memang mirip seorang pembunuh, tapi aku mempunyai satu firasat bahwa B. Hong Ling bukan tewas di tanganmu, bila B. Hong Chun pun bisa memiliki firasat seperti itu, dunia pasti akan damai dan tenteram, jengek Fo'ang So'at hambar. Kalau bukan kau pembunuhnya, mengapa harus kau akui siapa bilang aku mengakui kalau begitu kenapa tidak berusaha menyangkal perlukah berbuat begitu paling tidak harus dicoba, aku yakin Sam So'at bukan orang yang tak tahu aturan, tak ada bukti yang menunjukkan orang itu bukan mati di tanganku, tiba-tiba Fo'ang So'at teringat buyung bincu yang belum lama mati di bantai orang. Sama juga, mereka tak punya bukti yang bisa menuduh kau sebagai pembunuhnya, kata P. Hong Ling pula sambil membetulkan rambutnya yang terhembus angin. Fo'ang So'at tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak, tiba-tiba tanyanya, dapatkah kau mengantarku ke kamar B. Hong Ling mau apa api ingin melakukan pemeriksaan, siapa tahu berhasil melacak sesuatu jejak. Baiklah, sahut P. Hong Ling sambil tertawa, tapi kau harus mampu mengikuti aku. Begitu habis bicara, sepasang kakinya segera mengempit perut kudanya dengan kencang, diiringi ringkikan panjang, kuda putih itu kembali berlari kencang. Memandang bayangan merah yang semakin menjauh, perlahan-lahan Fo'ang So'at menundukkan kepala, memandang kaki kanannya, sekilas perasaan apa boleh buat melintas di wajahnya. Merah membara. Hampir semua perabot yang ada di tempat itu berwarna merah darah, termasuk juga kain penutup jendela pun berwarna merah. Baru pertama kali ini Fo'ang So'at masuk kamar tidur seorang wanita, di saat dia tiba, P. Hong Ling telah menunggunya di dalam kamar. Sebetulnya dia bisa saja tiba lebih dulu, tapi ia lebih suka mengikut dari belakang dengan. Perlahan, entah apakah dikarenakan P. Hong Ling? Ataukah dia memang ingin menyiksa sepasang kakinya? Dari dalam ruangan terendus bau harum seorang gadis perawan, hanya tidak jelas bau harum itu memang sudah ada sejak tadi ataukah berasal dari tubuh P. Hong Ling? Fo'ang So'at tak berani membayangkan lebih lanjut, dia harus segera memusatkan perhatian untuk memeriksa keadaan dalam ruangan itu. Sebuah cermin yang digosok sangat mengkilat terletak di atas meja rias, beberapa kotak pupur tersusun rapi di meja, di samping cermin terdapat pula sebuah fas bunga, di dalamnya tertancap sekuntum bunga kertas berwarna merah. Seprei maupun selimut terlipat rapi di ranjang, menunjukkan kamar itu pernah dibersihkan dan ditata oleh seseorang, bagaimana mungkin Fo'ang So'at dapat menemukan petunjuk dari kamar yang sudah rapi? P. Hong Ling duduk di sudut ranjang, mengawasi Fo'ang So'at dengan penuh rasa riang dan tertarik. Aku tak tahu jejak apa yang sedang kau lacak, kata P. Hong Ling sambil tertawa, setauku, andai kata ada jejak pun sudah pasti telah disingkirkan orang. Benar bukan tebakanku setelitinya seseorang, pasti akan teledor juga, dengus Fo'ang So'at hambar, orang mati pun dapat bicara apalagi kasus pembunuhan itu berlangsung di sini, dari mana kau tahu di tempat inilah kasus pembunuhan itu berlangsung. Coba kau perhatikan lantainya, kelewat berkilat dan bersih, jelas belum lama berselang pernah dicuci seseorang dengan air, kata Fo'ang So'at sambil menuding ke lantai, kenapa lantai di kamar lain tak nampak bersih, kenapa hanya lantai di kamar ini saja yang berkilat, karena lantai ini pernah ternoda darah tepat sekali, Fo'ang So'at berjongkok sambil merabah lantai, tiba-tiba di antara celah batu ia jumpai seutas rambut berwarna putih abu-abu, air mukanya kontan berubah serius. Kalau tidak keliru, seharusnya tahun ini usia B. Hong Ling baru 20 tahun, bukan tiba-tiba ujar Fo'ang So'at. Tepat umur 20 tahun, B. Hong Ling membenarkan, eh eh ha, kenapa kau tanyakan masalah ini kalau seorang pemuda berusia 20 tahun, mungkin saja rambutnya ada yang mulai memutih, tapi dia adalah gadis berusia 20 tahun, sambil menggeleng kepala Fo'ang So'at menyimpan rambut putih itu ke dalam sakunya. Tentu saja B. Hong Ling pun menyaksikan juga ketika Fo'ang So'at memungut rambut putih itu, serunya, kau menduga rambut putih itu milik seng pembunuh kemungkinan benar, kemungkinan tidak benar, sambil tertawa Fo'ang So'at bangkit dan membalikan badan siap beranjak pergi. B. Hong Ling melengak, tegurnya, pemeriksaanmu. Secepat itu. Seperti apa yang kau katakan, semua bukti yang tersisa telah diangkut orang, aku rasa rambut ini merupakan satu-satunya jejak yang tersisa, begitu selesai bicara, tanpa berpaling dia berlalu meninggalkan tempat itu, tinggal P. Hong Ling yang masih berdiri melongo. Suasana ban betong masih tercekam keheningan, tampaknya belum ada orang tahu bahwa Bu Yung Bin Cu telah mati di bantai orang dalam kamar Fo'ang So'at. Coba kalau mereka tahu akan hal ini, semua orang pasti akan menuduhnya sebagai pembunuhnya. Memang banyak sekali kejadian seperti ini berlangsung di dunia, sekali orang menuduhmu melakukan satu kesalahan, maka selanjutnya biarpun kau berada di posisi benar, mereka tetap akan menuduhmu sebagai orang yang salah. Dalam keadaan begini, biar kau ingin berkelit atau menyangkal dengan alasan apapun, belum tentu orang bersedia menerimanya. Siapakah orang yang dijumpai Bu Yung Bin Cu? Kalau sejak awal dia sudah tahu pembunuhnya bukan Fo'ang So'at, lantas mengapa baru mengatakannya sekarang? Apakah dikarenakan Seng pembunuh selalu ada bersama mereka? Sebab kematian Bu Yung Bin Cu jelas, Seng pembunuh khawatir perbuatannya, diketahui orang, maka dia segera mengambil tindakan dengan melenyapkan saksi. Kalau memang begitu masalahnya, mengapa Seng pembunuh tidak sekalian membunuhnya semalam? Mengapa harus menunggu hingga sore? Dari kemampuan Seng pembunuh memasuki kamar Be Hang Ling tanpa membuat si Nona menjerit kaget, jelas pembunuh itu adalah orang yang sangat dikenalnya, bisa jadi mereka pernah bertemu malam sebelumnya dan memang berjanji akan bertemu lagi di sana. Kalau memang sudah berjanji untuk bertemu lagi, mengapa Seng pembunuh harus menghabisi nyawanya? Mengapa dia membunuhnya? Jarak antara kamar Be Hang Ling dan Fo'ang So'at tidak jauh, tapi karena ia sedang memikirkan masalah itu, maka langkah kakinya lambat sekali. Tapi justru karena lambat, dia pun mendengar ada suara langkah kaki lain sedang berjalan. Mendekat, langkah orang itu berasal dari beranda sebelah kiri menuju ke gedung penerima tamu. Biarpun suara langkahnya ringan, namun jelas berasal dari langkah kaki seorang wanita. Baru saja ingatan itu melintas, Fo'ang So'at pun segera mengendus bau harum semerbat, harumnya bunga teratai. Ia segera merasakan bau harum yang khas, bau harum yang begitu dikenal olehnya. Menyusul bau harum itu, terdengar suara seseorang menghela nafas sedih. Suara laan nafas itu tidak terlampau keras, tapi justru serasa mencekik nafas Fo'ang So'at, terasa menyentuh sudut tertentu hatinya. Suara itu, mana mungkin berasal dari dia? Paras muka Fo'ang So'at saat itu entah diliputi rasa berimbang atau telah berubah jadi merah jengah. Dia hanya merasa hati kecilnya begitu tersentuh, begitu ternyuh oleh laan nafas itu. Menyusul tampak seseorang bertubuh kecil ramping muncul dari balik daun jendela. Siow Fo' terdengar orang itu menyapa lirih. Begitu jauh suara panggilan itu berasal, tapi terasa begitu dekat, begitu samar, apakah semua ini merupakan kenyataan? Sudah berapa lama ia tak pernah mendengar suara semacam itu? Mungkin sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Tanpa sadar Fo'ang So'at membayangkan kembali kejadian di masa silam, kejadian yang dialaminya 10 tahun berselang. Di pinggiran kota yang sama, di tempat yang sama, saat itu Fo'ang So'at baru berusia 18 tahun, dengan membawa golok yang telah dikutuk, dengan membawa dendam kesumat yang sudah terpendam selama 18 tahun, mendatangi tempat itu. Pada malam itu, ya, pada malam itu, ketika ia baru kembali ke kamarnya, Fo'ang So'at membaringkan diri di atas ranjang tanpa menyalakan lentera, sejak kecil dia memang sudah terbiasa hidup dalam kegelapan. Sekonyong-konyong muncul sebuah tangan dari balik kegelapan, menggenggam tangannya. Begitu halus tangan itu, begitu lembut dan hangat genggamannya. Fo'ang So'at masih berbaring dengan tenang, membiarkan dia menggenggam tangannya, tentu saja tangan yang tidak digunakan untuk menggenggam golok. Saat itulah dari balik kegelapan terdengar suara pembicaraan seseorang, suara yang begitu lembut seperti suara impian, berbisik di sisi telinganya, Siaofo, sudah lama aku menunggumu, suara itu begitu lembut, manis, begitu muda dan hangat, jelas sekali suara seorang nona. Betulkah kau sudah lama menunggu Fo'ang So'at balik bertanya dengan suara dingin? Benar, asal kau pasti datang, biar harus menunggu selama apapun, aku merasa berharga untuk menantinya, saat itu Fo'ang So'at belum tahu siapakah nona itu. Jadi kau sudah siap tanyanya lagi? Benar, sudah siap, apapun yang ingin kau lakukan, asal dikatakan pasti akan kulaksanakan, Fo'ang So'at tidak mengucapkan sepatah katapun, bahkan tubuhnya pun sama sekali tak bergerak. Belaya nona itu makin lembut, disikan suaranya pun makin halus dan merayu, aku tahu apa yang kau inginkan, gadis itu mulai merabah dalam kegelapan, merabah tubuh Fo'ang So'at, mencari kancing bajunya, lalu dengan lembut melepas kancing itu satu per satu, tiba-tiba saja Fo'ang So'at berada dalam keadaan bugil, biarpun tak ada hembusan angin dalam ruangan, namun otot dan tubuhnya gemetar dan mengejang keras. Selama ini kau hanya seorang bocah, mulai saat ini, aku akan membuatmu menjadi lelaki dewasa, kembali gadis itu berbisik lirih, sebab ada sementara perbuatan hanya bisa dilakukan oleh seorang lelaki dewasa. Bibir gadis itu hangat dan basah, menciumi dada Fo'ang So'at, menciumi pipi dan bibirnya. Fo'ang So'at masih dapat merasakan belayan hangatnya, biar saat ini tiada angin berhembus diserambi, namun tubuhnya mulai gemetar keras, seolah bunga terata yang dihembus angin musim semi. Termangu Fo'ang So'at mengawasi orang di luar jendela, suaranya yang lembut bagai orang mengigau, terdengar selembut di tengah malam waktu itu, walau sekarang di bawah sorot matahari. Belayan tangan yang halus, ciuman bibirnya yang hangat dan basah, napsu dan harapan yang begitu misterius tapi mesra, sebenarnya semua itu sudah jauh tertinggal di luar pikiran, seakan berada dalam alam impian, tapi dalam waktu singkat, tahu-tahu telah berubah menjadi kenyataan. Fo'ang So'at menggenggam kencang sepasang tangannya, seluruh tubuhnya gemetar karena tegang bercampur girang, tapi sorot matanya masih mengawasi bayangan di luar jendela tanpa berkedip dari balik sorot matanya yang dingin tiba-tiba berubah jadi panas membara. Kelihatannya bayangan di luar jendela itu pun merasa tubuhnya mengejang karena pancaran sinar metu Fo'ang So'at yang membara, lewat beberapa saat kemudian baru ia berkata, 10 tahun telah lewat, pernahkah kau melupakan aku mana mungkin bisa dilupakan? Dia adalah wanita pertama yang muncul di hati Fo'ang So'at, wanita yang selama ini dicinta dan disayang dengan sepenuh hati, meskipun pada akhirnya dia tahu sikap perempuan itu terhadapnya hanya pura-pura karena menerima upah untuk melakukannya, namun, mungkinkah benih cinta yang telah tertanam ditarik kembali? Seandainya kau pun mengalami pengalaman seperti apa yang dialaminya, apakah kau dapat menarik kembali benih cintamu? Perasaan cinta yang muncul, ibarat air dalam baskom yang telah dibuang, dia hanya bisa menghentikan tindakannya dan selama hidup tak berakal bisa menariknya kembali. Sekujur tubuh Fo'ang So'at sudah tidak gemetar lagi, pandangan matanya yang membara kian padam dan sirna, sebagai gantinya muncul kesedihan dan perasaan peluh yang mendalam. Perasaan peluh dan sedih yang timbul dari dasar sanubarinya yang paling dalam. Dalam sepuluh tahun terakhir, dialah orang yang paling tak ingin dijumpai, tapi setiap kali mendusin di tengah malam, justru hanya dia yang muncul dalam benaknya. Cui Long Ya, Cui Long Nama itu seolah awan yang sedang melayang di ujung langit, namun justru mengikuti Fo'ang So'at bagaikan bayangan tubuhnya. Ada penderitaan tentu ada kegembiraan, ada kemas bulan tentu ada pula kemesraan, berapa kali mereka pernah berpelukan dengan mesra? Berapa kali mereka saling membelai dengan penuh kasih? Biarpun semuanya telah berlalu, namun perasaan itu selamanya terukir dalam lubuk hati, perasaan cinta yang terbawa sampai alam impian, bagaikan belatung yang menempel di tubuh bangkai, yang malah menggeroboti tubuhnya tanpa henti. Berapa kali dia ingin menggunakan arak supaya mabuk, tapi mungkinkah ia benar-benar bisa mabuk? Mungkinkah dengan mabuk semuanya akan terlupakan? Bagaimana kalau selamanya tak terlupakan? Apa pula yang bisa dia perbuat bila tak terlupakan? Bagaimana pula kalau selalu teringat? Kehidupan, apa yang dimaksud kehidupan? Manusia hidup hanya merasakan penderitaan, apa benar manusia adalah makhluk yang paling menderita karena cinta? Justru karena kau pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, maka baru akan merasakan pula penderitaan yang sesungguhnya. Inilah salah satu kejadian yang paling membuat manusia sedih dan pilu. Matahari telah tenggelam di langit barat, awal senja mulai menyelimuti seluruh angkasa. Bangunan gedung ban betong seolah terselubung di balik selapis kain sutera tipis, bayangan manusia di luar jendela bagaikan lukisan tinta yang basah oleh air. Sepuluh tahun berselang kau tidak seharusnya kemari, sepuluh tahun kemudian kau pun tidak seharusnya kemari, bayangan manusia itu berkata perlahan, kenapa kau tetap datang kemari? Kenapa? Ya, kenapa? Entah sudah berapa kali Fo'ang So'at bertanya pada diri sendiri, mengapa dia harus ke sana? Tempat itu bukan desa kelahirannya, tiada sana keluarganya di situ, di tempat itu hanya ada kenangan. Kenangan pahit, kenangan yang paling membuatnya menderita dan tersiksa. Apakah kedatangannya hanya untuk merasakan kenangan yang pahit dan penuh penderitaan? Tentu Fo'ang So'at tak berakal mau mengakuinya. Tapi jika tidak mengakui bisa apa? Kalau mengakui pun bisa apa? Walaupun sepuluh tahun berselang ban betong berhasil kalian musnahkan, namun ban betong yang muncul sepuluh tahun kemudian justru bermaksud memusnahkan kalian dan sekarang kalian benar-benar muncul di sini. Biarpun perkataan itu diucapkan dari balik jendela, namun masih terdengar begitu halus dan merdu. Pergilah, cepat tinggalkan tempat ini, si Ofo, segala sesuatu yang ada di sini tak mungkin bisa kau bayangkan dengan akal sehat. Pergi. Kepergiannya sepuluh tahun berselang harus ditebus dengan penderitaan selama sepuluh tahun. Setelah menelaah dan merasakannya selama sepuluh tahun, baru ia dapat menyimpulkan bahwa di dunia ini selain terdapat rasa benci dan dendam, sesungguhnya masih terdapat hal lain yang jauh lebih menakutkan daripada benci dan dendam, yakni perasaan cinta. Rasa benci dan dendam hanya sebatas ingin menghancurkan musuh saja, perasaan cinta justru membuatnya ingin menghancurkan diri sendiri, ingin menghancurkan seluruh dunia. Penderitaan selama sepuluh tahun membuat dia mengetahui akan satu hal. Hubungan antara laki-laki perempuan harus diungkap dengan perkataan dan pernyataan. Bila kau tidak mengungkapnya, mana mungkin orang lain bisa tahu? Mana mungkin orang lain bisa mengerti? Sepuluh tahun berselang aku telah melakukan satu kesalahan, hari ini aku tak ingin mengulang kesalahan yang sama, pancaran sinar metufo. Angsoat masih dibebani perasaan pedih, namun suaranya sudah lebih tenang dan datar. Jelas sekali maksud perkataan itu, sepuluh tahun berselang aku telah salah membiarkan kau pergi, masakah hari ini kembali ku biarkan kau pergi kau tak boleh. Jelas nona itu pun memahami maksud fo'ang so'at, dia pun tahu apa yang bakal dia lakukan, tapi untuk mencegahnya sudah terlambat. Begitu jendela di jebol, fo'ang so'at menyelingap ke hadapannya, tapi sayang secepat apapun dia bergerak, cuwilong jauh lebih cepat. Baru saja fo'ang so'at berdiri tegak, bagaikan bayangan setan cuwilong telah lenyap, yang tersisa dalam ruangan hanya bau harum yang tipis. Seandainya tiada sisa bau harum yang tertinggal, fo'ang so'at pasti mengira dirinya baru saja mendusin dari mimpi. Sinar matahari senja menerobos masuk melalui daun jendela yang jebol, menyinari wajah fo'ang so'at. Kini dia sudah tak sedih lagi, emosinya pun sudah tidak bergolak, paras mukanya telah pulih kembali dalam kehambaran dan dingin bagai salju abadi. Benar-benar bagaikan salju abadi yang tak pernah mencair. Kepalanya tertunduk, seolah sedang memperhatikan bekas lantai yang digunakannya untuk berdiri, seolah-olah juga sedang putar otak memikirkan sesuatu. Pada saat bersamaan, Yapke pun sedang terjerumus dalam pemikiran yang mendalam. Biarpun dia sudah balik kembali ke ban betong, namun dia bukan duduk dalam kamarnya, melainkan duduk di atap rumah. Yapke duduk di atas atap, duduk persis di samping atap rumah yang jebol ditembus tombak, dia sedang mengawasi posisi lubang itu, tentu saja termasuk semua yang ada dalam ruangan. Buyung bincu yang mati tertembus tombak sudah tidak nampak lagi, ruangan serta lantai sudah dibersihkan hingga tidak nampak noda darah maupun bekas pertarungan di situ, tentu saja kecuali lubang yang ada di atap rumah. Kemana perginya mayat buyung bincu? Apakah memang telah disingkirkan Yapke? Kalau memang perbuatan Yapke, mengapa dia harus memindahkannya? Kalau bukan, lantas perbuatan siapa? Fo'ang So'atenggan berpikir banyak, maka tanpa memikirkan lagi persoalan itu, dia pergi meninggalkan gedung penerima tamu dan langsung kembali ke dalam kamarnya. Tentu saja dia pun dapat melihat kamarnya telah dibenahi hingga rapi dan bersih, jenazah. Buyung bincu benar-benar tidak ditemukan di situ. Tanpa banyak bicara dia membaringkan diri di atas ranjang, pada saat itulah dia melihat sepasang metu Yapke. Yapke yang berada di luar lubang melihat dengan jelas Fo'ang So'at masuk ke dalam ruangan, melihat dia membaringkan diri, dia pun melihat orang itu sedang memandang ke arahnya, tapi heran, wajah Fo'ang So'at sama sekali tidak menunjukkan perasaan heran atau tercengang. Mau tak mau Yapke harus mengagumi sikap tenang rekannya itu. Memangkah bukan manusia entah sedari kapan Yapke sudah turun dari atap rumah, berjalan masuk ke dalam ruangan, berdiri di depan ranjang sambil mengawasi Fo'ang So'at tanpa berkedip. Memangkah bukan anjin bukannya menjawab Fo'ang So'at malah bertanya, dia bertanya menggunakan nada bicara yang sama. Di dalam kamarmu telah terjadi perubahan yang sangat besar, jenazah pun tiba-tiba hilang, masakah sedikit pun kau tidak merasa tercengang dan kaget hanya anjing yang tertarik dengan bau bangkai sahut Fo'ang So'at hambar, jelek-jelek aku masih terhitung manusia, mana bisa dibandingkan A.N.J.ing. Setelah melihat aku berada di atap kamarmu, seharusnya kau pun mengerti bahwa aku tahu jenazah buyung bincu berada di mana sekarang, kenapa tidak kau tanyakan kepadaku ujar Yapke sambil menarik sebuah bangku dan duduk. Aku tahu kau pasti akan memberitahukan kepadaku, kenapa pula harus ditanyakan lagi kalau secara tiba-tiba aku tak ingin memberitahukan padamu. Jika begitu ditanya pun, tak ada gunanya, tiba-tiba Fo'ang So'at tertawa tergelak, berarti kau bukan Yapke, Yapke ikut tertawa mendengar kata-katanya itu, ujarnya, aku lihat kau sangat memahami karakterku, sama-sama kembali Yapke tertawa, sambil tertawa dia mengambil puci arak dari dalam pelukannya dan meneguk isinya ke dalam mulut. Setelah meninggalkan Siob Piatli, tiba-tiba aku teringat akan Sabtu hal dan perlu ditanyakan kepadamu, karena itu aku pun menuju kamar tidurmu, tapi sebelum aku berjumpa denganmu, tiba-tiba saja ku dengar dari dalam kamar berkumandang suara yang mustahil kau lakukan, itulah suara orang sedang buang air, maka aku segera naik ke atap rumah, dengan cepat ku temukan lubang itu, dari lubang atap ku saksikan Kongsun Toan sedang memindahkan jenazah buyung bincu dari lantai. Kongsun Toan seru foang soat melengak. Benar, Yapke manggut-manggut, begitu Kongsun Toan keluar pintu, tentu saja aku segera mengikutinya, tapi baru sampai di tengah jalan, kulihatkah serta seorang perempuan sedang berjalan masuk ke kamar tidur behangling, kau pasti tidak menyangka siapakah wanita itu bukan sebetulnya memang tak bisa kuduga, tapi setelah kulihat raut mukanya, aku pun segera tahu mengapa behangling harus mati, oh ya? Kenapa behangling harus mati? Sebab kalau behangling tidak mati, teg inghling pun mustahil bisa tampil, foang soat menatap wajah Yapke lekat-lekat, dia sedang menunggu penjelasan darinya. Walaupun orang mati dapat hidup kembali, akan tetapi orang hidup tak mungkin bisa awet muda, Yapke menerangkan, 10 tahun berselang, dari sekian banyak anggota ban betong, hanya behangling seorang yang masih hidup, setelah lewat 10 tahun, sedikit banyak usianya pasti sudah mulai menggerogoti raut mukanya, foang soat mengangguk tanda setuju. Tapi kemunculan behang chun sekalian 10 tahun setelah itu, raut muka mereka sama sekali tak berubah, bahkan sama sekali. Tidak nampak lebih tua atau berkerut. Bila ingin kejadian berlangsung persis seperti 10 tahun berselang, berarti behangling harus mati, walau mereka memiliki kemampuan rahasia yang bisa membangkitkan orang dari kematian, namun belum mampu mempertahankan seseorang tetap awet muda seperti sedia kalah, oleh karena itu behangling harus mati, hingga wanita bernama Pek Ihling bisa muncul selah foang soat. Seharusnya begitu, setelah meneguk araknya, Yap Ke berkata lebih jauh, semua pembicaraan yang kau lakukan dengan Pek Ihling bukan saja telah ku dengar, aku pun sempat melihat bagaimana kau mencabut rambutmu sendiri, lalu kau buang ke lantai dan memungutnya kembali dengan mengatakan rambut itu milik pembunuh, ternyata rambut putih yang diambilnya dari lantai adalah rambut foang soat sendiri yang sengaja dicabut. Tapi mengapa dia berbuat demikian? Apapula maksud tujuannya berbuat begitu? Aku percaya kau pasti sudah tahu mengapa aku berbuat begitu, ujar foang soat sambil tertawa. Begitu menjumpai kamar itu sudah dibenahi dan dibersihkan, tentu saja kau pun tahu kemungkinan menemukan jejak pembunuh kecil sekali, oleh sebab itu kau sengaja menciptakan. Jejak untuk pembunuh itu, kata Yap Ke, dan kau pun pasti tahu kejadian ini pasti akan terdengar juga oleh seng pembunuh, bila si pembunuh mulai ragu dan ingin menghilangkan saksi, bisa jadi dia akan berusaha membunuhmu, kemudian setelah tertawa, lanjutnya, asal dia berani bertindak, kau pun akan mendapat kesempatan untuk menangkapnya, asal pembunuh itu mempunyai kepintaran macam kau, sia-sia saja aku mengorbankan rambutku, foang soat menghela nafas panjang. Jangan khawatir, sekalipun dia amat cerdas pun yakin pasti akan melakukan satu tindakan, sebab dia pasti tak mau ambil resiko, foang soat berpikir sejenak, kemudian katanya, bagaimana selanjutnya? Apakah semua yang kusaksikan di beranda tadi kau pun ikut menyaksikan tidak? Sama seperti kau, aku pun hanya mendengar suara, kata Yap Ke, dari tempat persembunyianku, aku hanya bisa melihat situasi di beranda dan susah untuk melihat keadaan di dalam gedung penerima tamu, sekali lagi foang soat terjerumus dalam pemikiran yang dalam. Setelah memandangnya sekejap, Yap Ke berkata, orang yang telah mati pun bisa hidup. Kembali, tidak aneh bila ada suara yang sangat mirip, tapi jelas suara itu adalah suaranya, aku sangat yakin suara itu adalah suaranya, sekalipun memang benar dia, lalu apa yang bisa kau perbuat? Dia tak ingin bertemu denganmu, berarti dia mempunyai kesulitan yang susah dijelaskan kepadamu, apa gunanya kau menyiksa diri? Siapa bilang aku sedang menyiksa diri? Biarpun paras muka foang soat memperlihatkan ketenangan yang luar biasa, namun hatinya sakit, sakit bagai disayat-sayat. Tentu saja Yap Ke pun mengetahui penderitaan yang dirasakan rekannya, tapi apa pula yang bisa dia perbuat? Masalah cinta memang tak mungkin bisa dibantu pihak ketiga, terlebih bila urusannya sudah menyangkut perasaan yang telah membekas jauh di dalam lubuk hati. Selama 10 tahun bersahabat, tiada orang yang lebih paham perasaan foang soat ketimbang dirinya, biarpun tampaknya dia dingin, hambar dan angkuh, kenyataan perasaan cintanya jauh lebih hangat, jauh lebih gila daripada siapapun. Sejak kecil ia sudah diridik menjadi sebuah alat untuk membalas dendam, lambat laun dia telah membentuk selapis dinding penyekat di dalam hatinya, dinding penyekat yang membuat perasaan sendiri susah untuk diungkap keluar dan perasaan orang pun mustahil bisa menembus masuk ke hatinya. Oleh karena itu semakin sikapnya dingin dan angkuh, semakin hampa perasaannya, makin kesepian dan merana hatinya. Khususnya bila tiba malam yang hening, seringkah merasa begitu kesepian hingga nyaris menjadi gila. Seringkah dia harus bergadang karena susah memejamkan mata, setiap kali begitu, dia hanya bisa membelalakan mata mengawasi kegelapan malam di luar jendela hingga fajar menyingsing. Sudah berapa kali dia ingin mencari pasangan hidup yang bisa diajak meluapkan perasaan kasihnya, menghilangkan rasa sepinya, saling menghibur, saling mengungkap perasaan, namun pada akhirnya dia tak berani melangkah lebih jauh, dia tak berani mempersembahkan perasaan sendiri. Belakangan dia seringkah merasa menyesal, menyesal mengapa sikapnya terhadap Cui Long begitu keji, bisa jadi selama hidup hanya Cui Long seorang yang dicintainya, namun dia tak pernah mau mengakui kenyataan itu. Heran, mengapa manusia selalu tak pernah bisa menghargai dan menyayangi perasaan yang telah diperolehnya, mengapa baru dah menyesal setelah kehilangan. Penderitaan semacam ini tak disangkal merupakan penderitaan paling kuno, dan paling mendalam bagi umat manusia sejak zaman dahulu kala. Cahaya terang mencorong masuk dari luar jendela, menyinari tubuh Fo'ang So'at yang masih berbaring di atas ranjang. Mengawasi orang itu, kembali pandangan sedih melintas di wajah Yap Kei, sesungguhnya dia sama sekali tak punya hubungan dengan orang itu, dia memang hanya seorang biasa, tapi dikarenakan keegosan generasi sebelumnya, karena dendam kesumat yang keliru, dia telah diubah menjadi sebuah alat balas dendam, alat balas dendam bagi kepentingan orang itu. Walaupun kemudian Yap Kei mengungkap rahasia itu, sayang sikap dan mental sebuah alat balas dendam telah telanjur melekat di tubuh Fo'ang So'at, membuat Yap Kei tidak mampu lagi untuk menyelamatkannya, tak mampu mengubahnya. Kembali Yap Kei meneguk araknya, sampai lama kemudian baru ia bicara lagi, sebetulnya Kong Sun To'an termasuk jagoan temperamen, kasar dan berangasan, tapi aneh, Kong Sun To'an yang muncul kali ini sama sekali berbeda, apakah kau pun merasakan hal ini? Fo'ang So'at hanya mendengarkan, tanpa menjawab. Setelah menemukan Bu Yung Bing Tsu tewas di kamarmu, bukan saja dia tidak menyebar luaskan. Berita ini, malah secara diam-diam menyingkirkan jenazah dan membersihkan kamarmu. Bahkan pagi tadi Be Hong Chun menegurmu, dia tak pernah mengucapkan sepatah kata pun, bahkan sampai kau dipaksa turun tangan pun, Kong Sun To'an tak pernah menampilkan diri, ditatapnya wajah Fo'ang So'at lekat-lekat, kemudian tambahnya, dari tindak tanduknya yang di luar kebiasaan, kesimpulan apa yang bisa kau ambil aku sedang mendengarkan, jawab Fo'ang So'at. Aku lihat tujuan Ban Betong tak berakal sesederhana itu, hanya bertujuan membunuh kita berdua, ujar Yap Ke lagi, kelihatannya mereka lebih menitik beratkan pada kemunculannya kembali dalam bulan, mereka pasti mempunyai rencana busuk yang lebih besar, rencana busuk? Rencana busuk apa setelah meneguk kembali aratnya, Yap Ke baru berkata, bila Ban Betong ingin tampil kembali ke dalam dunia persilatan, berapa banyak uang yang dibutuhkan? Jangankan begitu besar bangunan di tempat ini bisa pulih kembali kemegahannya dalam semalam, cukup dari Be Hong Chun sekalian, benarkah mereka hidup kembali dari kematian Yap Ke menertawakan diri sendiri, lalu katanya lebih jauh, jangankan kau, aku sendiri pun tidak percaya, tapi kita pasti sudah. Melihatnya dengan jelas bahwa orang-orang itu bukan hasil penyaruan orang lain, mereka benar-benar adalah kelompok yang dulu, setelah berhenti sejenak, terusnya, pagi tadi aku telah bertemu si Yauk Tiatli, menurut pendapatnya, hidupnya kembali orang-orang itu lantaran terpengaruh oleh kemunculan komet yang terjadi setiap 76, tahun satu kali, terpengaruh komet menurut dia, terdapat semacam kekuatan misterius yang mahadasyat hidup dalam alam jagad kita, dan kekuatan misterius itu setiap 76 tahun satu kali akan terpengaruh oleh kehadiran komet itu, kata Yap Ke sambil tertawa, karena kekuatan misterius itulah orang. Orang yang telah mati bisa hidup kembali, kemudian sambil menata perkanya ia bertanya, apakah kau percaya? Tidak langsung menjawab, dia berpikir sebentar, kemudian baru menyahut, ternyata pernyataan Siowk Tiatli mirip sekali dengan perkataannya, perkataan siapa? Yanlem Hwi Yanlem Hwi Yap Kei Tertegun, Hwi si penerus Kong Cui benar. Yanlem, bukankah dia pun sudah mati, mati di ujung golokmu sejak lima tahun berselang? Sudah begitu banyak anggota Ban Betong yang bangkit lagi dari kematian, apalagi hanya seorang Yanlem Hwi, kata Fo Ang Soat hambar. Benar juga perkataanmu, Yap Kei tertawa geli, kapan kau bertemu dengannya? Apa saja yang diakatakan Fo Ang Soat pun segera bercerita bagaimana sekembalinya ke kamar semalam ia mendengar suara nyanyian, bagaimana melakukan pengejaran dan di sebuah gundukan tanah menjumpai peristiwa yang sangat aneh, kemudian Yanlem Hwi muncul. Matahari telah tenggelam di langit barat, awan keabu-abuan mulai menyelimuti seluruh hangkasa, cahaya lentera mulai terlihat dari tempat kejauhan sana. Fo Ang Soat belum menyulut lentera di dalam kamarnya, mereka berdua masih tenggelam di balik keremangan cuaca. Sehabis mendengar penuturan Fo Ang Soat, Yap Kei segera terjerungus dalam pemikiran yang mendalam, alisnya berkerut kencang, secercah cahaya mulai muncul dari balik matanya yang cekung. Fo Ang Soat pun membungkam setelah selesai menceritakan pengalamannya, dengan tenang dia. Mengawasi Yap Kei, menunggu kesimpulan apa yang akan diambil rekannya itu. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya dia mengambil poci arak dan meneguk isinya, kemudian baru berkata, gumpalan cahaya yang memancar keluar dari balik bundukan tanah berubah menjadi yang lemwi. Benar-benar peristiwa yang tak masuk akal, andai kata bukan kau alami dengan metu kepala sendiri, siapapun tak makal percaya, aku yang mengalami sendiri peristiwa itu pun tidak percaya, apalagi hanya mendengar dari cerita orang, konon di tempat kita hidup sekarang masih terdapat dunia lain, pernyataan seperti ini mirip pernyataan Xiao Piat Li yang mengatakan terdapat satu kekuatan misterius dalam kehidupan kita, Yap Kei tertawa. Menurut pernyataan Yan Lem Hui, agar bisa memasuki dunia keempat, seseorang harus mati terlebih dulu, ungkap Fo Ang Soat. Berarti semua penghuni dunia keempat adalah orang-orang yang bangkit kembali dari kematian, mungkin semacam behongcun sekalian Yap Kei menghela nafas panjang, tampaknya kita hanya bisa melihat peristiwa itu sebagai sebuah kenyataan-kenyataan apa. Kenyataan bahwa di tempat kehidupan kita memang benar-benar terdapat semacam kekuatan misterius yang maha dasyat, bahwa di sisi kehidupan kita masih terdapat dunia lain yang disebut dunia keempat, kata Yap Kei sambil tertawa, kalau tidak, alasan tepat apalagi yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan semua yang telah kita jumpai selama ini tampaknya hanya kesimpulan itu yang terasa paling cocok sampai saat itu. Yap Kei memandang sekejap cuaca di luar jendela, ternyata hari telah malam, sudah saatnya bersantap dan saatnya pula pek ihling hendak berjumpa dengan semua orang. Sewaktu makan malam nanti, entah permainan baru apalagi yang akan diselenggarakan Bekong Chun ujar Kei sambil bangkit. Yap, dari situasi sore tadi, 80% orang yang bakal dipilih pek ihling pastilah kau, tidak menunggu Fo Ang Soat bicara, Yap Kei menambahkan, cuma kau jangan keburu senang, siapa tahu bakal muncul kejutan lain, habis berkata Yap Kei segera berlalu dengan senyum di kulum, dia yakin mimik muka Fo Ang Soat saat ini pasti tak sedap dipandang. Bagi orang itu, persoalan apapun boleh dibuat bahan gurauan kecuali masalah yang berhubungan dengan laki perempuan. Memandang bayangan punggung Yap Kei yang menghilang di balik pintu, Fo Ang Soat menghela nafas panjang, Gumamnya, kau keliru besar, bila aku tak bisa menghadapi gurauan semacam ini, mana mungkin aku bisa hidup hingga kini kau pun keliru, tiba-tiba wajah Yap Kei muncul kembali di depan pintu, apakah kau tidak merasa bahwa gundukan tanah itu merupakan kunci dari semua rahasia yang ada?